Nih, sayang, udah. Buka dong. Buka apanya? Ya ampun, ya buka sepatunya lah. Buka apa lagi, masa buka... Iya, apa sepatunya lah ya. Apa-apaan sih? Aku bisa sendiri. Yee, ditolongin bukannya. Terima kasih malah marah-marah. Tau banget sih. Udah bisa. Kayanya sih. Masa tesnya gitu doang? Masa sih jalan-jalan kayak keliling-keliling kayak Peragawati, terus kayak apa kayak loncat-loncat gitu, kayak main basket. Gimana sih? Iya juga sih. Eh, loh, 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 loh. Udah kuat kok, tapi malah diketawain sih. Ya enggak. Kamu gampang banget sih disuruh-suruh. Ntar janjian aku suruh nyubur kali-nyubur kali lagi. Tapi makasih ya, udah benerin sepatu aku. Sama-sama. Eh, tapi... Kayaknya aku sarannya mendingan kamu ganti sepatu yang lain atau enggak beli lagi deh. Soalnya takutnya enggak aman, kan? Seleo lagi ntar jatuh, ya kan? Enggak entah, kan? Boleh banget sih. Yaudah lah ya, ini kan sepatunya udah bener. Ngapain beli baru lagi? Eh, bukannya gitu. Maksudnya kan, biasanya kan cewek kan koleksi sepatu dan suka banget beli sepatu, ya kan? Terserah aku mau beli sekarang atau nanti. Lagian aku itu adalah tipe orang yang sangat setia sama barang. Kalau udah satu, ya satu aja. Ngapain juga banyak-banyak? Iya, Pak. Ngapain ini... Eh, mau 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 airusan? Enggak. Bercanda ya, sayang. Enggak, soalnya lagi pula di sensi lagi ada sale yang kayak buy one get one, beli satu, dapet satu, kan lumayan. Enggak? Beli satu, dapet satu. Iya. Nah, bener juga tuh kamu. Nah, gitu dong ketawa. Wah, jangan marah-marah mulu, ya kan? Enak kan ngeliatnya? Emangnya kamu takut ya kalau aku lagi marah-marah? Ya, elah. Siapa sih yang gak takut dimain sama atasannya? Gawak lagi. Eh, Farfet. Gini, gini, gini. Aku pengen nanya nih ya. Emangnya sebagai atasan aku sering banget marah-marahin ya? Marah-marahin orang? Ya... Ya, enggak juga sih. Banyak yang bilang baik kok, tapi... Tapi emang orang kayak aku nih yang kayak selebor, terus cuek banget, terus yang... Kamu liat sendiri lah aneh ini. Emang butuh sih. Orang yang kayak... Orang punya prinsip, orang yang tegas, orang yang ngebuat aku jadi lebih baik dan... Yang mirip-mirip yang kayak... Yang kayak... Ah... Loh, 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 loh. Kok jiri-jirinya yang mirip aku? Aduh, apaan sih ini kok jadi curhat gini sih? Ah, udah. Ganti subjek. Emangnya... Kesya belum memenuhi... Persyaratan kamu itu? Belum sih. Yaudah lah ya, namanya juga manusia. Pastikan ada kekurangan sama kelebihannya dia. Ya, mungkin aja semakin hari Kesya itu bisa memenuhi syarat kamu. Kayak nggak? Betul ya? Ya, iyalah. Amin. Aku pulang dulu ya. Dadah. Dadah. Aku langsung pulangnya, Adi. Makasih ya udah nantarin aku. Kamu hati-hati ya. Iya. Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hatiku Kalau dipikir-pikir Tuhanak ternyata multi talent juga ya Pertama kali ketemu aja Bisa benerin mesin mobil orang Masak juga katanya enak Bikin kopi juga semua orang pada suka Nyanyi Ya Sebenernya sorenya biasa-biasa aja sih Tapi Tapi kan yang penting bisa bikin aku ketawa Terus sekarang Hak aku copot Bisa jadi tukang sol ekspres juga Aduh 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 Mati kenapa sih Kenapa ya Tiap ingat-ingat Masalah yang tadi dia mengilahku sayang Kok jadi deg-degan begini Gak wajar ini mah Fel Om ini sebahak salah dan bingung Mau bantuin mama kamu itu, ntar mama kamu ditegor Nggak bantuin, kena tegor juga Nah sekarang nih, om sama Revan tadi nyari kontrakan Kata Revan, nanti nggak ada yang bantuin mama kamu Hah, gimana tuh? Bingung kan? Tapi kenapa gusel panggil dia sayang ya? Hah? Panggil sayang? Eh, maksud kamu, mama panggil kamu sayang? Eh, itu wajar, nama juga orang tua, ya kan? Nah om, bukan itu maksud aku om Eh, ini masalah cewek waktu itu Kesya, pramugari itu Jadi kamu udah jadian? Cie-cie, kamar gue udah punya pacar Anak kecil, jangan bawel ya Mau tau aja? Belum om? Udah, tunggu apa lagi? Eh, bodinya Apalagi pekerjaannya, sip Eh, kurang apa? Betul tuh, kata papa Om, emang itu aja cukup Aku masih mau mencari-cari lagi yang lebih baik lagi daripada dia Nggak, ngerti kan? Pilih-pilih dulu Waduh Aurel 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 Loh Kok pagi-pagi gini Aurel udah nggak ada sih di kamarnya? Kemana ya dia? Jangan-jangan dia pergi ke tempatnya Dika Eh, sorry ya Iya, iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa Kok masih pake sepatu yang itu sih? Kesel ya, udah tau loh Ya belum Lagi buru-buru tadi Iya, tapi kalo bisa jatuh gimana? Kalo kesel ya gimana? Sakit tau Emang nggak punya sepatu lain, apa? Anggi Aurel mana ya? Dia nggak turun sarapan Tadi katanya Aurel nggak selera makan, mas Ya sudah, kalo begitu Kamu sarapan aja ya Surya Kamu nih bagaimana sih? Anak-anak sumakan kok kamu cuekin? Saya harus bagaimana lagi, Ma? Tony Kamu kapan keluar dari rumah ini? Sebentar lagi Saya pindah Karena sekarang ini kontrakannya lagi di renovasi Jadi saya nunggu selesai Kalo udah beres semua Saya pasti pindah, Bu Ya, Pak Tapi kan aku nggak mau pindah Aku masih tetap pengen disini Tinggal disini Aku sayang sama Oma Tante Dan Om Dan semua yang Ada disini Oma Revan Masih boleh kan tinggal disini Oma udah nggak suka ya sama Revan Oma udah nggak sayang sama Revan Oma sayang dong Sama Revan Nanti kalo Revan udah pindah ke rumah sendiri Revan main kesini setiap hari ya Hah? Yang bener, Oma? Bener Asik Teman-teman Apa ada yang mau ikut aku makan siang di restoran? Boleh, boleh Apalagi makan sabuk-sabuk Kayaknya enak deh Hah? Nggak mau ikut? Baru makan ya? Ya mau dong Masa disuruh enak nggak mau Yuk Yaudah, yuk berangkat Aduh, apaan sih? Ini orang mau garu-garu kaki Wah, wah, wah Kayaknya ada yang khawatir banget nih sama bos kita Yee, apaan sih? Wajar dong Dia kan perempuan Gue laki-laki Wajar lah Takut dia kenapa-napa kan Repot Yaudah, yuk berangkat yuk Takut dia kenapa-napa kan Aku langsung pulang ya, Dik Makasih ya udah nganterin aku Kamu hati-hati ya Udah? Udah Alhamdulillah Kencang banget nih Makasih ya Mel Iya mbak, makasih ya teraktirannya Makanannya enak loh Mas, Marvel mana sih? Katanya ke toilet kok tapi lama banget Jangan-jangan dia lagi sakit perut kali Aduh, tapi kalau kita nungguin dia terus Bisa-bisa kita telat loh Nyampe ke kantor Iya mbak Lagi juga kan Marvel tukang kabur Kalau jam kerja Ntar dia juga telpon Mbak kok Bilang lagi ngapain Iya kan? Yaudah Kita langsung balik ke kantor yuk Yaudah mbak, yuk Hari ini seneng banget ya Iya nih Lelokanannya enak-enak ya Iya Sering-sering aja naik gini ya Iya Sepatu aku mana sih? Emangnya mbak taruh di mana sepatunya? Ya ditaruh di situ lah Harusnya di mana lagi Orang itu tempat sepatu Hai semuanya Hai Loh Kok sama kamu sepatunya? Oh ini Emang sengaja udah kusol Jadi kamu tinggal pake enak kan? Aduh Kayaknya Kamu perhatian banget nih sama Mbak Melati Hmm Jangan-jangan Kamu suka nih sama Mbak Melati Hah? Suka? Mengacu ah Apaan sih suka? Enggak Orang ini ya Gimana ya? Dia kan bos gue Jadi wajar dong Kalau gue butulin sepatunya Terus yang Ya jadi enak kan? Kalau misalnya dia gak bisa kerja Kita sendiri yang repok Iya deh Wah Marvel cekatan ya Kamu itu gimana sih? Kamu kan ibunya Kamu harus tahu kemana anaknya pergi Mentang-mentang dia anak tiri kamu Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hatiku Val Buat kamu Ada apa nih? Ya gak ada apa-apa Ya anggap aja itu ucapan terima kasih dari aku Karena kamu udah ngebendarin sepatu aku Pasti anak Ini kan enak banget Hope you miss me Pasti melatih seneng Terima MMS dari aku Kira-kira dia bakal bales apa ya? Kok gak dibalas ya? Bapak jangan-jangan dia marah sama aku Ah gak mungkin Palingan dia lagi sibuk Aurel kemana aja sih? Kok dari tadi pagi gak keluar dari kamarnya? Sebenarnya Sebenarnya Dari tadi pagi Aurel gak ada di kamarnya bu Kamu tahu dia pergi kemana? Kamu itu gimana sih? Kamu kan ibunya Kamu harus tahu kemana anaknya pergi Mentang-mentang dia anak tiri kamu Kamu gak urusin dia Bu Saya sebenarnya Oma Aurel Kamu masuk ke kamar Oma sekarang Aurel Kamu tadi pagi kemana aja sih Tahu-tahu ngilang Oma Tadi Aku itu ke rumahnya Dika Aku jemput dia Terus aku drop dia di kantarnya Oma tuh gak habis fikir sama kamu Aurel Jelas-jelas Dika menolak kamu Kamu masih aja ngarepin dia Oma Tapi kan aku cinta sama Dika Aku gak bisa kalau aku sampai kehilangan dia Dan sampai kapanpun Pokoknya aku juga akan ngelakuin apapun Buat dapetin cintanya Dika Aduh Oma Aku capek nih Aku istirahat dulu ya Siapa? Kamu kenapa saya? Aku gak apa-apa kok Tanta Cuma butuh istirahat aja Ini pasti gara-gara mamanya Dika yang gak setuju sama Safa Keluarga Dika gak suka sama siapa? Mbak tau dari mana? Halo? Mbak siapa? Casting Iya, iya, iya Saya pasti datang Apa? Saya harus bayar dulu untuk dapet peran Waduh Pasti nomornya ada disini Aku harus ceritahu kebenaran omongan Mbak Eva Siapa tau Mbak Eva membuah lagi Alhamdulillah ini nomornya Halo? Ini Ibu Syelva Saya tantenya Syelva Iya Ada apa? Saya gak punya banyak waktu Sibuk Maaf Bu Saya mau membicarakan hubungan Dika dan siapa Kalau ada waktu Kita bisa bertemu Kan saya udah bilang Saya gak punya banyak waktu untuk ketemu Ih, dasar Siapa lagi yang mau ngebahas soal hubungan Dika sama perempuan biasa kayak gitu Reset banget sih Halo? Saya kan udah bilang Saya tuh gak punya banyak waktu Ngapain masih telfon-telfon? Ngeal banget sih Maaf Jeng Selva Saya gak tau kalau Jeng Selva itu gak mau ketemu sama saya Ya om Eh, Bu Lili ya Ya ampun Bu Maaf Ibu ya Maaf banget Bu Lili Tadi saya kirain siapa Saya pikir orang yang baru telfon saya tadi Ya makanya saya marah-marah Bu Itu Bu petugas asuransi Kerjanya maksa-maksa saya buat join kan males banget Bu Maaf Ibu ya Iya, iya Saya paham Saya cuma mau ketemu sama Jeng Selva aja Nanti kalau ada waktu Main ke rumah saya ya Sekarang Oh, iya iya Bisa Bu Ya bisa Ya makasih ya Bu ya Bye Selva Kapan? Jem berapa? Hmm? Yuk Boleh Eh, Marvel Lagi ngapain ngomong sendiri kayak orang gila? Eh, emang yang apa? Suka-suka dong Kayaknya mungkin aku pengen jadi model atau apa gitu loh Eh, mana mungkin Tampang pas-pasan kayak kamu bisa jadi model Yang pantas om Bekas kapar boy Lihat aja nanti Saya bilang gak mungkin Apa sih di dunia ini gak mungkin? Semua itu mungkin Gimana mau percaya? Ngomong nembak cewek aja gak berani Apalagi jadi model Paling-paling juga Kencing di celana kayak Revan Enak kali ya Kalau gue jadi model sama hati Bisa calang-calang cium Bisa calang-calang teluk Itu bagus, bagus Ayo Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hatiku Gitu banget sih yang mau jadi foto model aja Apaan sih gak juga kali ini Lihat nih ada debu kan Banyak kan Bersihin doang Sorry Ini ngebersihin Liv Gue heran sama Dika Katanya dia mampu Tapi sekarang malah hancur-hancuran kayak gini Yah Biasalah Orang yang ngomongnya gede kayak dia Biasanya eksennya gak ada Nah udah Gue nyesel gabung disini Sama Ren Dia dulunya bilang Bisa ngendali masalah Tapi buktinya apa? Nol besar Ah Payah Aku gak boleh ngebiarin semua orang ngerendahin aku Gimanapun caranya Aku harus bisa buktikan sama mereka Kalau aku bisa Gimanapun caranya Aku harus bisa Harus Masuk Maaf Untuk menjadi model dalam iklan tersebut Dan tema sekarang ini adalah Pengantin baru Iya tapi emang harus sama Nita ya? Iya Aku udah berpikir kok Dan aku juga udah ngeliat ngeliat Kalau kamu sama Nita itu adalah pasangan yang serasi Tapi menurut saya Kamu melatih yang cocok berpasangan dengan Marvel Karena saya lihat setiap kalian memecahkan ide dan masalah Kelihatan sangat kompak sekali Dan juga Kalian berdua sama-sama keren Yaudah lah, Val Kamu sama Nita harus yakin kalau kamu bisa menang ya? Iya Iya aku sih pengen menang Tapi kalau sama Nita aku kurang yakin ya Tapi ya cobalah Udah cueka aja Tergadang Nita juga jinak kok Yaudah tenang aja Kamu tenang aja Kita semua yang ada disini pasti akan support kamu Ya? Ya Aduh Sis, Sinita mana? Udah telat nih Lama banget lagi Iya tadi dia udah jin telat Katanya mau ke salon Tapi kok jam segini belum datang ya? Aduh, gimana nih? Halo semuanya Ya ampun, Nita Muka kamu kenapa? Buset Muka lo kayak parutan kelapa ya? Iiiiih Mukanya pria hatin Mau diledekin Maaf ya semuanya Kayaknya Aku gak bisa difoto di hari ini Kalian bisa lihat sendiri kan mukaku gimana Iya 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 Tapi kamu cerita dulu sama kita kenapa muka kamu Kok bisa sampe kayak begitu sih? Iya kan aku senang banget bisa kepilih di foto Makanya Aku melakukan perawatan muka Niatnya sih Biar kulit muka aku lebih bagus gitu Eh, bukannya makin bagus Malah iritasi kayak gini Ini buktinya Terus sekarang gimana dong? Gimana kalau kita cari pengantin Nita aja? Selain kita udah telat? Siapa? Gimana kalau lo aja sis? Aku? Enggak, enggak, enggak Aku gak pede kan difoto Apalagi Dipasangin sama Marvel Ih, enggak Kayaknya Kayaknya enggak deh Nah, terus mau siapa dong Mel? Masa mau gua? Gak mungkin deh Ih, jangan sampe Nih ya masa iya sama dia? Dia kan cowok Tuh Ayolah mbak Demi kita Masa tega sih mbak Ayolah mbak Ya, ayo dong mbak Mau ya Ya udah, kalau gitu Aku mau Ya dari tadi dong mestinya Kan gak buang-buang waktu kayak gini Lama tau enggak? Selamat siang, Bu Lili Selamat siang Jangan panggil ibu Panggil aja Oma Biar lebih akrab ya Silahkan duduk Makasih Oma Makasih Oma Oh iya Dika Tahu gak kenapa Kamu Oma panggil kesini? Maaf Oma Saya gak berani debak Masalah bantuan Dika Makanya Oma mau bantu kamu Karena Oma udah gak tahan Sama keinginannya Aurel Oma mau tau nih perasaan kamu Gimana sih perasaan kamu sama Aurel? Suka gak? Aku harus bisa bilang aku suka sama Aurel Ini demi harga diri dan masa depan aku Gimana Dika? Iya Oma Sebenarnya Saya juga suka aku sama Aurel Ah yang bener Kenapa kamu gak utarakan hal itu ke Aurel? Oh Sebenarnya Saya gak risih sama sikap Aurel yang selalu ngejar saya Oma Oma tau kan Kadang-kadang Ada orang yang gak suka kalau terlalu ditekan Oma seneng sekalinya denger jawaban kamu Kamu maklum ya Aurel memang begitu Kalau dia punya keinginan Dia kejar terus sampai dapet Iya Saya tau Oma Tapi ingat ya Dika Setiap ada kesempatan yang datang Harus dibarengnya dengan pengorbanan Maksud Oma? Maksud Oma begini Dika Kamu kan lagi punya masalah pribadi Makanya Oma minta tolong nih sama kamu Selesaikan dulu masalahnya Nanti kalau masalah kamu sudah selesai sama perempuan itu Dengan senang hati Oma akan bantu kamu Iya Aduh Dika kemana sih Aku harus cari dia Aku harus ketemu sama dia Ya ampun Val Kamu liat deh Mereka serius banget yang ngerjainnya Kayak ada yang mau merit beneran aja Tapi emang gitulah Kalau emang pengen nunjukin sesuatu yang terbaik buat timnya Emang kayak gitu Serius Ya kan? Kamu optimis gak kalau kita bakalan menang? Hah? Aku? Ya Kalau pasangannya kamu ya pasti menang lah Kamu oke, aku oke gitu Kita liatnya nanti Lomba foto Temanya pasangan pengantin baru Kira-kira Melati ikut gak ya? Aduh Gimana ya? Aku masih deg-degan nih Yaudah lah ya nyantai aja Ngapain sih tegang-tegang? Iya Kamu gak tau sendiri Aku tuh jarang buat foto Gak biasa difoto Oke, siap? Serius sedikit dong Ini kan temanya pengantin baru Jadi kalian harus serius Oke Bisa? Ayo dong Gandeng Oke ya Siap ya Satu Dua Terus kayak gimana lagi dong? Itu bagus Bagus Ayo Lampang-lampang gitu Ini kan lagi kerjaan kita nih Jadi gak boleh marah dong Maaf ya Ya ngerti Tapi lain kali bilang dulu dong Kan jadi bisa siap-siap Iya itu juga spontan kan Lagipun kita gak boleh salah kan Mau menang kan Yaudah kita harus belajar gila Ya iyalah siapa juga yang mau kalah Iya siapa yang mau kalah Cintaku Dan jangan kau ragukan hatiku Ku Kan selalu setengah menunggu Untuk jadi pak kamu Dan jangan janggu kau tak kena cintaku Kata aku telepon kamu Yang enggak cewek Kamu Kamu tidur sama dia Siapa? Kamu ngapain sih? Dika Aku cuma meminta penjelasan Tentang kejadian malam itu Kamu sebenernya kemana sih? Waktu aku telepon kamu Yang enggak cewek Kamu Kamu tidur sama dia? Siap Jadi kamu kesini cuma buat nanya itu? Kamu tuh udah ganggu aku tau gak? Dika Maafin aku Aku cuma meminta penjelasan tentang malam itu Dengar ya siya Sekarang ini tuh aku lagi sibuk banget Waktu itu aku stress Terus aku minum Aku mabok Dan Aurel yang bantuin aku Kamu harus percaya dong sama aku Aku gak mungkin ngapa-ngapain sama dia Aku pasti percaya sama kamu Kalau kamu minta aku percaya sama kamu Maafin aku ya siya Aku percaya kok sama kamu Bentar siya Aku terima telepon dulu Halo Iya Pasti dong Kamu gak usah khawatir Pasti aku selesai Nanti kalau kamu pulang kerja Aku mau ketemu sama kamu Kamu mau kan? Iya pasti Yaudah sampai ketemu ya Yes Siya Aku minta perhatian kamu ya Tolong kasih aku kesempatan dulu Buat nyelesaian pekerjaan aku Kalau semua udah beres Aku pasti hubungi kamu kok Kamu bisa ngertiin aku kan? Yaudah Sekarang kamu pulang aja ya Maaf Esya Aku gak bisa nganterin kamu Aku masih banyak kerjaan di kantor Kamu bisa kan naik taksi Asya Biar aku aja yang nganter kamu pulang Aku gak mau kamu kenapa-napa di jalan Senangnya Akhirnya tugas kita selesai juga sekarang Mel Tadi kamu udah ketemu sama Aditya Hah? Aditya Emangnya Dia kesini? Iya Dia tadi kesini Nyariin kamu Ya aku bilang aja Kamu ikut lomba foto Sekalian Aku kasih tau tempatnya juga Ya ampun Masa sih Aditya kan lagi ada di luar kota Dan besok baru nyampe ke Jakarta Sebentar Sebentar Vel Gimana deh foto-fotonya Hmm Pasti bisa peser-peseran kan Kan temanya tentang pengantin baru Biasa aja kali ah Meledik aja Biasa kok malu-malu ya Ya pastilah malu-malu Orang keliatannya dia tuh suka banget foto bareng sama aku Eh Ada jemputan tuh Aditya Mel Aku sengaja dateng kesini menjemput kamu Eh Dit Apa kabar? Hah? Baik Baik Semuanya ada disini Bapak-bapak, ibu-ibu Saya pulang dulu ya Karena pacar saya menungguin Hmm Bukan cuma kamu aja yang mau pulang Kita-kita juga mau pulang Oh iya Kalau gitu Baru duluan ya Eh Ibu bos Saya pulang dulu ya Dit Jagain bos gue ya D Mbak Kita pulang dulu Jalan ya Yuk 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 Mel Kita pulang Mel Jujur aku gak suka Aku liat kamu dipeluk sama dia Digendong sama dia Aditya Kamu tahu dong kalau tadi itu adalah sebagian dari Dari pekerjaan maksud kamu? Ya Mel kamu ngertiin aku dong Biarpun itu cuma sebatas pekerjaan Tapi apa yang udah kalian lakuin tuh bikin aku cemburu Ya tapi mau gimana lagi Kamu tahu dong pekerjaan aku seperti apa Dan ini semua adalah resiko dari pekerjaan aku Dit Dan kamu juga ngerti kan Aku sangat mementingkan pekerjaan ini Dan divisi aku juga sangat Sangat penting banget sama proyek ini Jadi kan seharusnya kamu juga ngerti dong Dit Termasuk melukai perasaan aku Digendong sama dia Mel Kamu harus tahu Aku cemburu sama Marvel Tiap hari Setiap saat Kamu bisa deket sama dia Sedangkan aku yang pacar kamu Mau ketemu aja harus bikin janji Aku ngertiin kamu Tapi tolong lah Dit Kamu juga harus ngertiin perasaan aku Harus ngertiin pekerjaan aku Maafin aku Mel Karena aku udah cemburu sama kamu Tapi aku ngelakuin itu semua Karena aku sayang sama kamu Mel Please kamu ngertiin aku ya Saya bawa kabar kemira buat kalian semua Kalian tahu Marvel dan Melati Memenangkan lomba foto yang kemarin Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan Halo? Maaf ya Jeng Selva Nunggu lama Gak apa-apa Bu Saya orangnya sabar kok Gimana Bu? Papanya Aurel Udah siap buat membantu Dika Iya Bu Ya ampun Ini merupakan kabar bahagia Dan sangat melegakan saya Terima kasih lu Bu Lili Terima kasih banyak ya Bu Iya Saya juga senang kok Bu Saya terima kasih banyak Karena Ibu mau membantu anak saya Sama-sama Ini semua saya lakukan kan Demi Aurel Ya udah Jeng Nanti kita lanjutin lagi ya Iya Bu Makasih banyak ya Bu ya Panjang umur juga dia Halo? Aku pikir Kamu aja di telepon aku Gak mungkin dong Aurel Makasih ya Buat bantuan kamu selama ini Nanti aja lagi dik Besok Aku pengen ngajik kamu nonton bioskop Ya Sebagai ucapan terima kasih aku Kamu enggak? Iya gak mungkin lah Aku mau tawaran kamu Dik Tapi Kamu jemput aku ke rumah ya? Oke Ya udah Kamu tidur Gih Sampai besok ya Rauh Ya udah Dah Aku udah terhancur masuk Dalam masalah ini Dan aku gak mungkin mundur lagi Wah 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 Kutu melatih sama Marcel Muster abis ya Ntar lagi juga ada gosip baru Buat mereka Ih Apaan sih? Mana mungkin juga ada gosip Eh Kalian tuh kan tau Kalau aku tuh udah punya Aditya Dan semua orang juga tau kok Kalau aku sering dijemput sama dia Jadi mana mungkin orang berpikiran seperti itu Tau nih Udah tau aku juga judul punya pacar Cantik lagi tinggi Seksi Masa iya aku pacaran sama ibu bosnya gak bu? Ya Kalau sekarang-sekarang sih bisa ngomong kayak gitu Tapi sabar tau nanti-nantinya Udah Ngapain sih ngelahas kayak begituan? Gak penting tau gak? Mendingan sebelum ditagih sama Pak Broto Kalian kumpulin dulu laporannya ke aku Kok jadi grogi gitu sih? Grogi? Siapa juga yang grogi? Juga lah biasa aja Perhatian, perhatian Ada apa Pak? Saya bawa kabar gembira buat kalian semua Kalian tau gak? Marvel dan Melati Memenangkan lomba foto yang kemarin Wow Selamat ya Mbak Selamat ya Vell Tuh kan bener Kalian pasti menang Fotonya aja keliatan mesrah Ini bohong kali Pak Ah Ini Ah Apaan sih Pak Ah? Bohong Ah Iya nih Pak Broto pasti lagi nyenengin kita doang ya? Iya Kalian gak percaya? Coba lihat di lobi Foto kalian berdua terpajang disana Hah? Di lobi? Wisi-wisi Seri Mbak Mbak Wah beneran ya Mereka pemenangnya Tuh senengnya Udah kayak pengantin beneran Udah jadi pengantin beneran aja Kalian cocok kok Iya bener banget Liat aja tuh Postnya udah akurat dan Pas banget Aku balik ke ruangan dulu ya Iya Bu Aku juga mau perangannya Yuk Cie Mau kemana nih pengantin kita? Kompak amat Gini Kita tuh masih banyak banget kerjaan Dan wajar dong Kalau kita selesain sekarang Kirain Mau ucap kabur Hahaha Enggak lucu ah Masih malu nih Kenapa mesti malu? Harusnya kan Kamu seneng Bisa foto sama Marvel Lagipula Yang jadi kamu kan mestinya aku Iya alunya juga sih Muka kayak parutan kelapa Hei Ngeledak lagi Bukanya pria atin Udah lain loh Ini juga nyebelin amat Selamat siang semuanya Siang pak Siang pak Siang pak Saya salut Atas kerja keras kalian semua Selamat ya Sekarang Kalian bisa agak bernafas lega Makasih banyak pak Itu memang sudah kewajiban kami Melati Marfel Saya gak nyangka Ternyata kalian begitu serasi Kalian berdua itu Benar-benar seperti pengantin Jangan-jangan kau menolak cintaku Terima kasih telah menolak cintaku